Apa itu vegetasi laut? Salah satu penyebab pemanasan global adalah emisi gas karbon dioksida yang sebagian besar bersumber pada aktivitas berlebihan manusia. Di atmosfer, gas ini menangkap energi panas dan memantulkan kembali ke bumi. Semakin banyak karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, artinya semakin banyak energi panas yang dipantulkan ke bumi. Hasilnya adalah suhu di bumi semakin panas. Sejatinya, gas yang juga larut di dalam air ini adalah bahan baku utama fotosintesis tumbuhan. Di dalam proses fotosintesis, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida atau CO2 dan melepaskan oksigen atau O2. Karena itu, eksistensi hutan sebagai penjaga iklim dunia mendapat predikat sebagai paru-paru dunia. Begitulah harapan bagi perubahan iklim dan pemanasan global. Namun, apakah gas karbon yang dihasilkan dari aktivitas manusia seimbang dengan oksigen yang dilepaskan oleh vegetasi hutan? Mungkin tak banyak dari kita yang mengetahui bahwa ada entitas lain di dunia ini yang dapat menyerap karbon dan menghasilkan oksigen atau O2 lebih efektif dibanding hutan manapun di dunia ini. Entitas ini adalah komunitas tumbuhan yang menempati daerah pesisir, mulai dari bagian pasang surut hingga daerah daratan yang masih terpapar pengaruh laut. Ini adalah hutan mangrove. Dan ini adalah padang lamun. Keduanya merupakan tumbuhan yang hidup di pesisir dan laut dan sebagai kesatuan mereka dikenal sebagai vegetasi laut. Jumlah keduanya mungkin tidak dapat dibandingkan dengan jumlah vegetasi di darat. Lalu bagaimana mereka bisa menyelamatkan kita dari pemanasan global? Setiap tumbuhan membutuhkan karbon dioksida atau CO2 untuk tumbuh. Mereka menyerapnya dari udara. Karbon ini akan disimpan pada akar, batang, dan daun. Jika bagian dari tumbuhan tersebut gugur dan jatuh ke tanah, maka akan diurai menjadi kompos. Pada vegetasi darat, proses dekomposisi ini akan melepas kembali karbon yang disimpan tumbuhan kembali ke udara. Sementara, dekomposisi pada vegetasi laut memiliki mekanisme yang berbeda. Proses dekomposisi pada vegetasi laut terjadi di dalam sedimen yang terkenang air. Karbon yang dihasilkan akan terperangkap pada sedimen dan jaringan akar mengunci gas karbon atau CO2 di bawah air, serta mencegahnya kembali ke udara. Hutan tropis mampu menyerap karbon dioksida sekitar 9,17 ton per tahun per hektare lahan. Namun, sebagian karbon itu akan kembali ke udara melalui proses dekomposisi. Di Indonesia, hutan mangrove menyerap rata-rata 52,82 ton karbon dioksida per tahun per hektare lahan. Sementara, padang lamun mampu menyerap rata-rata 24,13 ton karbon dioksida per tahun per hektare lahan. Itu berarti, hutan mangrove dan padang lamun 2-5 kali lebih efisien menangkap emisi karbon dioksida dari udara. Sementara, karbon yang terserap, sebagian besarnya akan mengendap di sedimen dalam bentuk material organik selama ribuan tahun. Hutan mangrove dapat menyimpan hingga 1.500 ton karbon per hektare. Sementara, padang lamun mampu menyimpan karbon pada sedimennya hingga 293 ton karbon per hektare. Jika ditotal, jumlah ini lebih banyak 6-7 kali dari jumlah sedimen karbon pada hutan tropis, yaitu maksimal 215 ton per hektare. Dari data ini, kita bisa katakan bahwa vegetasi laut adalah gudang karbon organik yang dimiliki bumi. Menjaga kelestarian vegetasi laut berarti kita sedang menyimpan karbon organik dalam tanah agar tak menguap kembali ke udara. Ini berarti kita menjaga kelestarian sumber makanan, kualitas udara, dan air bersih. Serta kita menjadi bagian kepedulian dari mitigasi kebencanaan seperti perubahan iklim dan pemanasan global. Dan yang terpenting dari semua fakta ini adalah proses tersebut dapat berlangsung selama ribuan tahun. Asalkan, kita menjaga eksistensi mereka agar masih tetap ada dan lestari. Mari kita memahami agar lebih peduli.